Hai hari ini aku mau masak mie goreng jawa tapi sebelum itu karena cuaca hujan aku mau ngopi-ngopi minum kopi sambil melamun dan melihat cuaca alam yang sedang hujan itu nikmat banget ya Bunda terlebih lagi percikan-percikan air menambah shadunya pagi hari ini ya Bunda lanjut Bunda-bunda daripada kebanyakan ngelamun kita panen-panen lagi yuk pagi hari ini aku mau panen sayuran untuk melengkapi membuat mie goreng jawa aku ya baru aja aku sampai di samping rumah sudah dikagetkan dengan pohon singkil yang rebah jadi ini mungkin kena hujan gitu ya Bunda karena disini tuh hujannya beres banget tadi Bund dan aku juga dikagetkan dengan air yang menggenang ini Bunda ya kayak banjir gitu itu loh Bunda nggak biasanya kayak gini karena saking derasnya air dari pagi dan hujannya itu lumayan lama ya Bunda lanjut ini aku mau panen sawi lagi nah ini aku dikagetkan dengan sawi aku yang bentuknya tuh kayak mau busuk kayak gitu dan gosong ya Bunda ya sudah aku ambil aja karena sayang takut mati nanti bisa dibikin makanan yang enak Oke lanjut ya Bunda-bunda aku mau cari perlengkapan lainnya nah untuk pelengkap mie goreng jawa nya aku mau memetik daun bawang atau daun perai ya Bunda ya ini secukupnya aja ya Bund lanjut Bunda-bunda aku mau memetik daun sop atau daun seledri ya Bunda jujur ya Bunda ini daun seledri aku tuh sudah tinggal anak kanannya aja karena waktu bulan puasa itu hari-hari aku pakai untuk membuat bakwan ya Bunda ya sudah nggak papa yang ada aja lanjut ini sudah selesai panen aku mau ke dapur lagi kebetulan aku mempunyai mie kuning yang banyak banget di dalam kulkas ya Bund jadi aku tuh salah beli ini harusnya aku beli mie untuk khusus mie ayam malah aku beli mie untuk bakso gitu deh Bund dan ini aku punya tiga bungkus mie kuning ya Bund lanjut aku mau potong-potong ayamnya untuk pelengkapnya juga ya Bunda dan ini yang paling penting untuk kemirinya harus disangrai dulu ya Bund biar rasanya lebih enak dan ini pentolnya juga aku campur dengan ayam aku rebus sekalian gitu biar lebih praktis ya Bunda Oke ini bumbu-bumbunya ada bawang merah bawang putih merica dan kemiri sangrai lanjut aja aku blender biar cepat ya Bunda langsung aja aku mau memasak bumbunya sampai matang jangan lupa ini aku potong-potong juga sayuran yang udah aku petik tadi jadi antara batang dan daunnya aku pisahkan karena matangnya itu nanti beda-beda ya Bund nah ini bumbunya sudah mulai mau matang ya Bunda-bunda lanjut ini aku mau merebus dulu mie kuningnya jangan lupa ditambahkan dengan minyak goreng sedikit ya Bund biar enggak lengket gitu loh Bunda nah ini tuh pancinya itu kurang besar Bunda ternyata karena full banget tadi aku masak tiga bungkus Ya Allah banyak banget rencananya bakal aku bagi-bagikan ke anak toko dan ke ibu mertua aku ya Bund jadi sengaja aku bikinnya banyak gitu nah ini sudah matang mau aku tiriskan dulu ya Bunda setelah ditiriskan jangan lupa diberi minyak goreng lagi sedikit dan diberi kecap ya Bund tujuannya biar enggak lengket dan itu nanti kecapnya itu bakal merata gitu loh Bunda karena nanti kalau sudah di wajan itu susah banget untuk membalik-baliknya Bund nah setelah kecap aku tambahkan juga dengan penyedap rasa ya Bund nah ini bumbunya udah matang banget lanjut aku mau memasukkan 4 butir telur biar tambah gurih gitu lah Bund langsung aja dikocok-kocok di wajannya langsung ya Bund sampai mateng biar enggak bau amis nah yang paling penting disini aku mau memasukkan gula merah ya Bund karena gula merahnya ini yang bikin enak setelah itu tambahkan sedikit air dan masukkan ayam yang udah direbus dan pentolnya lanjut diaduk-aduk lagi ya Bunda lanjut aku tambahkan lagi dengan kecap manis biar warnanya lebih cantik dan rasanya itu tambah enak dan ini batang dari apa sawi ya tadi udah aku masukkan lanjut juga aku masukkan dengan potongan tomat dan aku masukkan juga dengan ini yang sudah aku kasih kecap tadi Bund lanjut di orek-orek dicampur-campur dan setelah itu aku masukkan daun sawinya biar dia itu enggak terlalu kematangan jadi terakhir aja dimasukkan ya Bunda dan ini tahap yang agak berat karena ini full satu wajan tadi itu mie nya enggak aku masukkan semuanya karena betul-betul kepenuhan Bunda jadi aku pakai cuma dua setengah bungkus mie kuning aja ya Bund Masya Allah ini sudah menggugah selera nah ini si abang sudah langsung makan aja nih Bund padahal aku masih mau bikin lagi ini acar ya Bund aku petik-petik dulu cabenya di samping rumah pakai cabai yang seger gini biar kriuk-kriuk ya Bund lanjut ini aku sudah bikin acarnya dan aku mau menyajikan Bunda-Bunda wala taburi dengan daun seledri dan bawang goreng diatasnya dan lalu dikasih dengan acar timun dan pelengkapnya dikasih dengan emping belinjo Masya Allah ini super lengkap dan enak banget ya Bunda kayak di restoran-restoran Bunda saatnya kita mau menyantap Bunda-Bunda Aduh 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 Kalian Miller enggak bun ngeliat aku makan pokoknya makannya pakai cabai rawit kayak gini ditambah dengan mentimun acar Masya Allah ini enak banget lanjut juga si bapak mau makan nih Aduh pokoknya super yummy ya Bunda-Bunda ini wajib kalian coba di rumah ya bahannya simpel aja tapi rasanya luar biasa Oke Bunda-Bunda terima kasih yang sudah nonton semoga bermanfaat bye bye Assalamualaikum 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 Assalamualaikum